Intro 240 km per jam di lingkasan lurus 100 km per jam di tikungan 19 pembalap laki-laki dan 1 perempuan Pembalap perempuan itu asal Indonesia Yalah Aleksandra Asma Subrata Zuhai International Circuit China Menjadi saksi kelihayaan Aleksandra Menemudikan mobil balap beberapa waktu lalu Andra, begitu yang disapa Berlangga sebanyak 10 putaran Di seri pertama ajang Asian Formula Renault 2013 Lap demi lap dia lalui dengan tinggi percaya dirinya 19 pembalap lainnya yang semua laki-laki Tak membuatnya gentar sama sekali Andra pun finish di urutan keempat Di 5 seri Asian Formula Renault 2013 ini Andra berharap bisa kembali mengukir prestasi Seperti ketika tahun 2011 Di mana ia berhasil mengalahkan pembalap-pembalap pria Dari berbagai negara Kalai menjadi juara umum 2 AFR Asia Challenge Dan sekaligus menjadi perempuan pertama di dunia Yang menjuarai kejuaraan tersebut Halo, apa kabar? Baik, akhirnya kita ketemu Iya, iya Katanya baru balik Iya, baru balik Kita duduk dulu Balapan Aku baru pulang balap Jadi, baru balik dari China Nah, untuk tahun ini Ini kan berapa kali? Tahun ini akan ada 4 atau 5 round Itu berarti 8 sampai 10 seri Oke, jadi yang sekarang kan di China Terus nanti di mana lagi? Kebanyakan di China Walaupun kejuaraannya Asia namanya Cuman kebanyakan memang roundnya di China Jadi, aku bakal muter-muter di China Mungkin nanti ada di Malaysia Tapi itu masih tentatif Jadi, bakal muter-muter di China Di beberapa sirkuit Karena di China ada banyak banget sirkuitnya Ada sekitar 7 Persiapan yang harus betul-betul disiapkan Sebelum masuk ke sirkuit untuk membalap Itu apa-apa aja yang harus dilakukan? Pastinya kan kalau di balapan itu Kita harus punya mobil yang bagus Pembalapnya juga harus fit Dan juga lucknya harus baik Kalau mobil, aku serahkan dengan mekaniknya Jadi, kita pilih tim yang bagus Mekaniknya yang bagus Engine-nya yang bagus Kalau dia memang harus diganti mesin Kita ganti mesin Segala macam Pokoknya kita percayakan kepada tim Dan ini mobil yang selalu antara paket Iya, mobil itu Kalau untuk membalap Pastinya fisiknya, mentalnya Dan juga strategi Tapi kalau untuk luck Ya itu cuma berdoa aja sih Yang nama juga luck kan gak bisa kita aktuar X-faktornya banyak Nah, untuk menjadi Memvisualisasikan menjadi juara itu Itu apa kira-kira yang dilakukan Pas sebelum naik ke mobil itu? Apa ya? Aku sebenarnya orangnya bukan terlalu yang optimis Walaupun aku pengen menang Aku pengen punya keinginan menang Tapi aku Kalau aku terlalu yang harus menang Harus menang Itu malah jadi pressure Dan malah aku jadi kayak keganggu Jadi aku udah belakangan ini aku kayak Santai, santai aja, santai aja gitu Kalau lebih santai aku malah lebih bisa fokus Tapi kalau aku udah harus menang Harus ini, harus itu Itu malah jadi pressure Dan malah jadi aku pas balapan tuh berantakan Sayang banget Biasanya kayak gitu Tapi pas melihat pembalap-pembalap yang lain Misalnya Itu merasa Aduh keliatannya tough ini Susah Atau Ya Enggak terlalu dipikirkan Enggak sih Karena pembalap lain kan kebanyakan laki-laki gitu Aku kalau lagi di sirkuit Aku tuh kadang-kadang lupa Kalau aku tuh perempuan gitu Aku wanita tuh aku tuh lupa Yang Jadi aku memikir kayak Ya kita sama-sama pembalap aja Bukan berarti aku perempuan Mereka laki-laki Yang penting Enggak pernah kayak gitu Jadi aku pikir Kita sama-sama pembalap Yang penting siapa yang paling cepat Iya bener banget Tapi menang penting gak? Maksudnya kalau gak menang Ada rasa kecewa Atau mungkin Ada melakukan kesalahan Yang disesali Penting sih ya Karena pasti Menang itu Kadang-kadang gak semua orang Menkerakan perjuangan Gitu Jadi ada yang pengen tau tuh cuman Hasilnya aja gitu Padahal aku udah All out Tapi mungkin Engine trouble Atau apa gitu Jadi gak ada apa lagi Kalau misalnya sponsor Atau media Atau semuanya kan Pasti pengennya hasilnya aja Tapi sih yang menurut aku Yang paling penting sih Usaha akulah Yang penting berprestasi Dan sekarang sudah koleksinya 200 Iya Pengen lihat Boleh gak? Boleh Walaupun gak semuanya aku taruh di rumah Tapi banyak juga di rumah Oke Yuk 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 kita ke dalam ya Berada di dunia pria Dengan menekuni profesi yang syarat resiko tinggi Tidak membuat gadis cantik kelahiran tahun 1988 ini gentar Dia tak pernah takut akan mengalami kecelakaan Dia hanya takut akan kekalahan Tidak heran beberapa kali kecelakaan Bahkan ketika di tahun 2008 Mobil balap yang sedang dicobanya Terbalik dan hancur Tak membuat Andran mundur dari dunia balap Bahkan ia semakin giat berlatih Dan juga tidak peduli Meski harus bolak-balik berlatih ke China Tempat mobil balapnya berada Dan begitu dirinya berada di belakang kemudi Ia pun hanya akan fokus pada lintasan Berusaha untuk menjadi Yang tercepat Setelah 13 tahun berpacu di lintasan balap Andra telah mengumpulkan lebih dari 200 trofi Trophy pertama ia peroleh pada usia 14 tahun Saat menjadi juara nasional Go-Kart Rotax Max Jr. Pada tahun 2002 Lalu di tahun 2005 Ia merebut kembali juara nasional Di kelas yang sama Dan berhasil menjadi juara umum Pada Asian Formula Campus Masuk ke kelas Go-Kart Rotax Senior Di tahun 2006 Andra langsung merebut juara 3 nasional Bahkan merajai ajang Go-Kart Senior Nasional Di tahun 2008 Dengan merebut juara 1 Pada kejuaraan Go-Kart Seri 1 Juara 2 Pada Seri 2 Dan merebut podium pertama Di seri ketiga Tidak hanya berkibar di tanah air Pada tahun yang sama Andra berhasil merebut juara 1 Asian Karting Open Championship Dan juara 3 Asian Formula Renault Seri 1 Di Zuhai International Circuit, China Beralih dari dunia Go-Kart ke dunia balap formula Andra langsung naik podium pada tahun 2009 Dengan merebut juara 3 Asian Formula Renault Seri 9 dan 10 di China Pada tahun 2011 Andra kembali mengibarkan bendera Indonesia Diajang Asian Formula Renault Dengan merebut juara umum ketiga Pada International Challenge Dan juara umum kedua Di Asian Challenge Di sini Wow Segelintir dari 200 Beberapa Beberapa aja sih di sini Kebanyakan juga ditaruh di kantor gitu Tapi ini keliatannya yang kejuaraan ya? Iya Oh ini yang 2011 Ini kebanyakan yang terakhir Ini yang paling baru-baru Jadi kalau gak lama-lama Ada yang udah hilang juga sih Ada yang udah lupa di mana gitu Ini first runner up 2011 Iya ini jadi yang paling bisa dibilang my best achievement di tahun 2011 itu Aku kedua Walaupun cuma kedua Tapi senang banget dalam setahun itu kan Jadi Waktu itu apa perasaannya waktu naik ke podium? Gak nyangka sih Aku gak nyangka sih Aku gak nyangka kalau In the end of the year gitu Aku bakal At the end of the year Aku bakal menang gitu Karena kan poin kan Kauin poin kan bisa susul-susulan poin tiap serinya Dan akhirnya aku menang itu kayak Oh my god Ini senang banget gitu Udah bener-bener The only female Terus ini Asian Iya Dan merepresentasikan Indonesia Iya Jadi mudah-mudahan tahun 2013 ini juga bisa mengikuti semua Pengennya sih gitu Jadi Ya menang kalah sih ya itu urusan nanti Tapi setengahnya aku bisa ikut semua seri dulu Yang penting kan itu dulu Gitu Sponsorship keliatannya susah ya Karena tahun lalu Andra gak mengikuti semuanya Gara-gara sponsorship Iya Tahun lalu memang Aku gak ikut semuanya Karena sponsornya kurang gitu Tahun ini sih insya Allah Udah ada beberapa yang Fix lah gitu Aku udah bisa mengikuti Walaupun belum bisa semuanya nih gitu Tapi ya Semoga aja dengan berjalannya Balapan aku juga nanti akan ada sponsor lagi Emangnya mahal sekali untuk ikut? Kalo dibilang mahal sih aku gak setuju ya Kalo dibilang mahal sekali aku gak setuju lah gitu Karena Semua sport juga mahal gitu Bola aja bisa dibilang mahal Tapi kan kalo bola Misalnya bola atau olahraga lain sudah dianggarkan kan Dari Kemerintah Sedangkan Aku gak ngomongin balapan aja ya Kalo aku cuman ngomongin tentang otomotif aja Ntar nanti Pasti dibilangnya aku egois Karena aku atlet balap gitu Tapi kalo atlet-atlet lain atau cabang-cabang olahraga lain Banyak yang belum tersentuh gitu Jadi yang apalagi individu gitu ya Jadi kita harus nyari sendiri gitu Bukan yang dianggarkan Wow Ya udah tinggal balap aja Nanti ada Kok setiap tahunnya dapet tuh Enggak Nah ini membuat Andra mungkin merasa kecil hati gak? Apalagi kan kalo naik podium kan juga merepresentasikan Indonesia Memang ada satu momen yang bener-bener bikin aku drop banget Down banget Itu It was last year Karena di tahun 2011 itu Aku udah membuktikan kalo Ini loh aku udah ngikutin semua seri Dan aku bisa menang Karena Biasanya dari tahun 2006 Di Asian Formula Renault Aku gak pernah mengikuti full seri Karena ada aja Ada aja sponsornya kurang atau apa gitu Pas aku ikut semua seri Ini aku bisa menang Aku bisa bagus nih Karena aku total banget latihannya sering Semuanya sering Karena sponsornya cukup Gitu Aku pikir dengan adanya prestasi ini Aku dengan mudah dong dapet sponsor untuk tahun 2012 nya Gitu Dan sayang sekali 2012 malah bisa dibilang tuh kayak 60% itu malah turun sponsorship aku Jadi aku bingung Wah kok prestasi kok gak menjamin sponsor ya gitu Tadi sempat mengatakan bahwa lebih takut kalah Daripada takut kecelakaan Terus terang mungkin orang Wow kecelakaan kan Iya Sesuatu yang Resikonya kan tinggi sekali Apalagi Ini kan balapan ya Jadi Seorang membalap itu Bukannya Apa ya Bukannya Kalau ditanya punya rasa takut atau enggak Jawabnya bukan punya atau enggak Gitu Punya atau enggak Bukan kayak gitu Tapi gak boleh punya Tapi itu bisa mengganggu Itu mengganggu Itu mengganggu banget Itu mengganggu banget Walaupun pasti ada Tapi aku lawan Karena ya Ya amit-amit gitu ya Kita Kita meninggal atau kita kecelakaan bisa dimana aja gitu Tapi at least kalau lagi di balapan kan kita pakai perlengkapan yang bagus semuanya complete, safe semuanya gitu Jadi Menurut aku Ya Ya Kenapa harus takutnya itu Aku disini buat balapan buat menang kok Bukan buat kecelakaan Jadi kuncinya gak boleh punya rasa takut Gak boleh punya rasa takut Yang paling sulit Di olahraga ini Apa Skillsnya Atau lebih ke Mentalnya Atau mengelola emosi Mental Karena mental itu bukan hanya dari balapannya aja Jadi bukan on the track Tapi off the track itu juga mental Jadi Ya mulai dari sponsor itu juga masuknya ke mental Karena kalau sponsornya sedikit Aku pernah yang Dulu Beberapa tahun lalu Yang dalam satu momen yang Aku kalau menyusul orang Atau mau Mau push mobilnya itu takut Takut kecelakaan Kalau kecelakaan nanti Ngecover sponsornya itu gimana Itu sempat ada kayak gitu It's not a good thing aku tau Jadi Yang paling susah sih mental sih Idolanya Andra Idola kalau dibalap Aku suka dengan Michael Schumacher Oke Walaupun dia sudah retire ya Tapi Menurut aku He's a living legend gitu Walaupun Waktu dia sempat balik Ke dunia balap terakhir-akhir ini Dia tidak terlalu bagus Tapi Well Apa ya Itu bukan saatnya dia lagi lah Itu bukan umurnya dia lagi Dia udah tua Tapi He's a living legend gitu Belom ada yang ngalahin dia Dan Aku suka banget lah Pengen lah Jadi Apa ya Sosok yang kayak gitu Tapi kita Ketih yuk Yuk Kita tadi ngobrol lho Ini tenggorokannya udah kering Ya oke Kita kesana ya Buah jatuh tak jauh dari pohonnya Putri ketiga pasangan Alex Asma Seberata dan Sofia Muri Mardiana ini memang mewarisi bakat sang ayah yang jago mengemudikan mobil balap Ayahnya dikenal sebagai pembalap di era 80an dan hanya kepada Andra lah darah pembalap itu mengalir Keberanian Andra mengemudi Disadari sang ayah ketika pada usia 9 tahun Andra disuruh menaiki gokat milik sepupunya Tiba-tiba saja Andra kecil sudah berani pancap gas keliling kompleks rumahnya Setelah kejadian itu Andra pun diarahkan sang ayah untuk menekuni dunia balap Saat usia 12 tahun Andra memulai debutnya di ajang balap go-kart 60cc Di saat teman-teman seusianya asik menghabiskan waktunya dengan bermain Andra justru sibuk berlomba di lintasan go-kart bersaing dengan lawan jenisnya Sukses di kelas 60cc Andra menjajaki kelas 125cc Di kelas ini Andra tidak hanya sukses di event balap dalam negeri yang bersinar sampai tingkat ASEAN Berkat prestasi inilah Andra dilirik oleh formula BMW Scholarship untuk mengikuti kualifikasi Inilah kali pertama Andra memasuki kancah balap internasional Sampai akhirnya Andra menjadi salah satu pembalap yang disegani di ajang Formula BMW Asia Sampai akhirnya kita ngeteh juga Iya akhirnya Enak banget Andra kalau biasanya tidak di sirkuit tidak di belakang steering wheel ya Apa kegiatannya? Mostly sih aku pasti mempersiapkan semuanya buat balap Jadi apapun itu yang aku lakuin tuh semuanya buat balap Nyari sponsor juga pasti hari-hari aku juga latihan fisik Itu sih yang paling penting Jadi ya aku totalitas aja menjadi atlet lah gitu Jadi ya latihan fisik Latihan fisiknya seperti apa? Eksersise di treadmill Any kind of exercise gitu Karena sebenarnya sih aku mestinya ke gym kan Yang kayak everyday gitu Cuman aku tuh apa ya Agak terlalu gak suka sama kegiatan yang indoor gitu Jadi aku doing kayak boxing, berkuda, yoga Wow Berkuda juga mungkin suatu sport yang agak jarang ya dilakukan di Indonesia Itu tertarik berkudanya sejak kapan? Kalau berkuda aku tertariknya dari kecil banget Dari papah juga sama kayak balap Cuman kalau berkuda aku dulu aku yang mau Jadi karena memang papah dari dulu punya kuda Terus juga Kudanya kuda pacu bukan kuda tunggang gitu Jadi aku emang suka main sama kuda Dan aku emang pengen naik kuda Jadi Andra lucu padahal punya anak sadara laki ya Iya aku punya anak laki Ternyata Andra yang jadi pembalap Menyikuti jejak papah Itu kok bisa ya? Dipaksa soalnya Itu tuh dipaksa Aku juga kayak Pertama kali waktu itu aku Awas 11 Aku 11 tahun Dan disuruh nyoba dulu Pertamanya bukan disuruh jadi atlet balap Dek kamu jadi atlet pembalap gitu Enggak Cuman disuruhnya coba main gokart aja Aku gak mau gitu kayak Soalnya masih suka berkuda kan? Masih suka berkuda dan waktu itu aku gak mau cuman gara-gara satu hal Kan aku cewek Nanti cowok semua mainnya sama siapa? As simple as that Aku cuman gara-gara malu doang Padahal dari aku kecil kan aku suka nonton papah balap Suka diajak ke sentul gitu Jadi cuman gara-gara malu aja aku takut banget Terus akhirnya apa yang membuat Andra setuju? Akhirnya dipaksanya itu Karena papah keke banget Mungkin kalo aku gak punya papah segila itu Mungkin sih gak bakal aku ada disini sekarang Jadi aku dibeliin gokart Yang juga gokartnya awalnya tuh bukan yang baru Beli second gokartnya gokart bekas Abis itu dibeliin bajunya juga bukan baju yang mahal Baju balapnya yang biasa yang lokal gitu Dan waktu itu papah sampe Akhirnya aku gak mau ke sentul kan Papah itu sampe minjem gokart saudara aku Aku main di depan rumah sini Which is ternyata kalo aku pikir-pikir Dulu bahaya banget kalo main gokart depan rumah gitu kan Dan waktu itu aku juga belum bisa nyetir kan Jadi ya udah masih kecil banget Apa yang membuat Andra tiba-tiba Oke ini ternyata menyenangkan Ehm Karena memang dari dulunya aku suka nonton papah balap Dan aku suka nonton F1 Nonton balapan mobil Aku kayak ngikutin Cuman aku I never talk I wanna be like you dan gitu Aku gak pengen jadi kayak papah Jadi pengen Pengen balap gitu gak pengen Cuman pas udah nyobain ternyata Langsung aja Eh kok enak gitu Jadi gak ada proses yang adaptasi dulu Ayo dong suka Ayo dong suka Gak kayak gitu Jadi pas nyobain duduk Dan pas tau disentul Kalau disentul itu Ternyata cewek cowok bisa main kok gitu Jadi aku langsung suka Tapi kalau dari segi karir Kita lihat jangka panjangnya ya Ini kira-kira akan menjadi karir Andra Atau ada hal-hal lain yang mungkin ya advertising kan tadi disebut Atau mungkin model iklan Kalau tidak salah kan sudah ada sponsor untuk model Tapi maksud aku sekarang aku tetap fokusnya ini karir aku lah gitu Gimanapun juga aku jadi misal iklan apa Atau berada nambah sadar apa Atau aku ngapain Main job aku main thing dalam hidup aku tetap balap gitu Jadi gimana pun juga udah izin my blood aku udah passion aku udah disini Kira-kira terbayang 5 tahun 10 tahun atau selamanya I don't know kalau itu aku gak mentargetkan sampai kapan sih gitu Cuma selama masih ada yang mendukung sponsor ada dan pemerintah kita juga mendukung I wanna keep going disini gitu Jadi sayanglah gitu menurut aku kalau aku lepasin gitu aja Dan moment yang paling membuat Andra sangat bahagia itu Paling apa ya paling kena banget ya aku itu kalau Lagi di atas podium megang piala Terus megang dengan bendera merah putih Dan buka champagne di atas podium Jadi buka champagne di atas podium Itu priceless banget buat aku Ya dan pasti kita juga turut bangga dan bahagia Kalau Andra juga meraih prestasi dan memang ini sesuatu prestasi yang secara negara kita sangat hargai ya Apalagi mewakilkan Indonesia di dunia internasional Kita harap juga lebih banyak diperhatikan Ya itu dia sih memang Oleh sponsor oleh pemerintah Oleh sponsor oleh pemerintah memang usinya sih lebih merata ya gitu Kalau untuk sponsor dan dukungan dari pemerintah Pemerintah